Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Hari ini sesuai dengan sabda bina umat Khusus bacaan sore atau sabda guna kerida hari ini Pasal 2 ayat 4 hingga ayat yang ketujuh menjadi bahan bacaan kita Harapannya Bapak Ibu membaca SBU pagi Yaitu pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ketiga Tentang janji pemulihan Tetapi dengan berbagai syarat-syarat yang sangat penting Mengenai murka Tuhan Kalau mereka berleha-leha, acu-ta'acu Dan tidak melakukan pertobatan maka hukuman akan dilanjutkan Nah kalau kita membaca sifanya 4 Pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ketujuh Bagal kitab Indonesia memberi judul hukuman bagi bangsa-bangsa Ini juga kuat disampaikan kepada orang-orang di sekitar tempat tinggal Israel Menjadi pertanyaan penting adalah Bagaimana dan kapankah proses penghukuman untuk bangsa-bangsa ini Terjadi ketika nubuatan sefanya ini dilakukan Kata kuncinya itu kita dapatkan di ayat yang ketujuh Daerah pinggiran laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda Kemungkinan besar ini pasca pembuangan Jadi nubuatan penghukuman dulu kepada mereka Penghukuman itu kemudian didapat lalu mereka dibuang Setelah 70 tahun mereka balik Sisa-sisa inilah orang-orang ini Dan orang-orang yang tinggal disitu Kemudian yang akan diputarbalikan Dan Tuhan akan menghukum mereka Jadi beberapa penafsir menyebut ini nubuatan Setelah dan apa yang terjadi bagi bangsa-bangsa sekitar Pasca Babel masuk Dan juga ketika mereka kemudian kembali dari pembuangan Ada beberapa kota yang disebut Ada Asdot, Askelon, Ekron Lalu juga ada kaum bangsa Kreti Beberapa daerah di wilayah Filistin Yang di kemudian hari istilah Filistin ini menjadi Palestine Atau Palestina Dan daerah Gaza merupakan salah satu kota di sekitar Filistin Jadi ini benar-benar mau bicara soal Kondisi di sekitar daerah Kanaan pada waktu itu Yang juga adalah daerah tempat umat Israel hidup pada waktu itu Tempat mereka bersina secara rohani Ketertarikan mereka kepada seluruh berhala Orang-orang Kanaan pada waktu itu Seluruh penyembah-penyembah berhala Dan mereka terlibat pada persundalan itu Persundalan rohani Mereka tidak setia kepada Allah Ini hal yang pertama dulu menjadi catatan kita Kemudian kita menemukan di ayat 1 sampai yang ke-6 Tentang bagaimana Tuhan menghancurkan Bangsa-bangsa yang menjadi pengaruh buruk Bagi kehidupan iman Yehuda pada waktu itu Bagaimana kemudian kondisi mereka terbalik Hidup mereka yang aman-aman saja Terkesan bahwa mereka hidup makmur Kalau baca ayat 4 sampai ayat yang ke-6 Mereka mengalami penghukuman dari Allah Dengan berbagai kesulitan Alasannya apa? Di ayat yang ke-7 kita mendapatkan Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan Sisa-sisa pem Yehuda Mereka akan merumput di sana Dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka Dan memulihkan keadaan mereka Alasannya adalah pusat dari segala perbuatan Allah pada waktu itu Adalah dalam rangka karya keselamatan Secara khusus bagi umat yang tegar tengkuk itu Bahwa setelah mereka mengalami penghukuman Mereka akan mengalami pemulihan Dan janji pemulihan itu muncul Tersembunyi di pasal 2 ini Yaitu pada ayat yang ke-3 Bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka Kata mereka di sini Adalah bukan kepada bangsa-bangsa yang disebutkan di atas Gaza dan seterusnya Orang-orang Filistin Tapi mereka yang dimaksud adalah Sisa-sisa Yehuda Hal ini menunjukkan bahwa pusat dari perhatian Tuhan Adalah umat atau bangsa terpilih tersebut Menarik ketika mereka diberhianat Ketika mereka tidak setia Tuhan kemudian mengacungkan tangan dan menghukum Tetapi ternyata kasih Allah tidak berakhir Pemulihan didapatkan Dan mereka kembali mendapatkan damai sejahtera Hal ini nyata pasca mereka mengalami proses Lebih lanjut ketika mereka kembali dari pembuangan Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya inti dari pemberitaan yang muncul Pada pasal 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7 Saya kira demikian firman Tuhan Ditafsirkan bagi kita SBU kita Untuk SBU malam Dan SGK kita hari ini memberi judul tentang Tuhan atas Semua bangsa Saya mencoba mencari Maksud apa dari tema ini dibawa Semua bangsa yang mana yang dimaksud Karena kalau Baca SBU Bapak Ibu akan mendapatkan Ayat kunci yang ditulis adalah pada ayat yang ke-7 Kalau mereka yang dimaksud adalah semua bangsa memang keliru Mereka yang dimaksud adalah sisa Yehuda Tidak menunjuk pada yang lain Tidak menunjuk pada hal yang lain Kalau menunjuk pada mereka Pada bangsa-bangsa yang lain termasuk Filistin Ayat 7 tidak menyebut hal itu Saya menduga tema ini juga mau bicara Mengenai bangsa-bangsa Gaza Kota Gaza dan seterusnya di Filistin Sehingga tema yang diangkat adalah Tuhan atas semua bangsa Dalam pengertian bahwa Tuhan berkuasa atas semua bangsa Ya Karena Tuhan berkuasa atas semua bangsa Maka dia adalah Tuhan atas semua bangsa Tapi catatan kritisnya adalah Tidak semua bangsa pada zaman itu Menyembah Tuhan Jadi dia berkuasa atas segala bangsa Tapi dia tidak menjadi Tuhan dalam pengertian Sesembahan Atau pribadi yang disembah oleh semua bangsa Bahwa ia berkuasa atas semua bangsa Benar Tapi apakah kemudian dia disembah oleh semua bangsa Tidak benar Dalam pemahaman itu Sebab Baal Dan Baca lebih jauh ya Tentang Pasal 1 yang diuraikan hari Minggu Tentara-tentara langit mereka sembah Dewa Matahari mereka sembah Memenunjukkan bahwa Tidak semua bangsa itu Mengenal Tuhan Dan menyembahnya Ini Perangkali mau memberi pemahaman Tentang tema yang diangkat Ketika merujuk ayat yang ketujuh Tuhan Adalah pribadi yang maha kuasa Atas semua bangsa Makanya penghukuman dia beri Tapi Tuhan Bukanlah pribadi Yang dituhankan semua bangsa Agak kebingungan dengan tema yang diangkat ini Ini hal yang pertama Bapak Ibu Yang kedua Saya merujuk pada hari Minggu Di hari Minggu itu Penekanan khusus ada pada penghukuman Tetapi Tidak berarti Allah membenci Karena kalau merujuk wahyu pasal 3 19 Barang siapa ku kasihi akan ku tegur dan ku hajar Maka cara Tuhan mengasihi bukan cuma Membimbing Melindungi dan seterusnya Tapi cara Tuhan mengasihi juga adalah dengan cemeti rupanya Dengan teguran rupanya Maka nubuatan penghukuman kepada Israel Dan juga pemulihan adalah satu paket cara Tuhan mengasihi Bahwa barang siapa yang ku kasihi akan ku tegur dan ku hajar Wahyu 3.19 Itu menunjuk pada hukuman yang Tuhan beri kepada Yehuda Tetapi juga ketika dia memulihkan itu menunjuk pada kasihnya Maka baik penghukuman maupun pemulihan Penghukuman maupun keselamatan Itu satu paket yang disebut dengan kasih Allah Di dalam kasihnya ada penghukuman Di dalam kasihnya juga ada pengampunan Ini hal yang kedua yang Bapak Ibu dan saya bisa bawa pulang Selanjutnya ayat yang ketujuh Benar Tuhan menjanjikan pemulihan Tapi pemulihan itu ada prasyaratnya Membaca ayat tujuh dengan kalimat yang luar biasa di kalimat terakhir Sebab Tuhan ala mereka Mereka disini ala Yehuda Sebab Tuhan ala mereka Akan memperhatikan mereka Dan akan memulihkan keadaan mereka Janji ini hanya mungkin terjadi Jika ayat 1 dan 3 itu menjadi catatan penting Bersemangatlah dan berkumpulah Hai bangsa yang acu tak acu Sebelum kamu dihalo seperti sekam yang tertiup Sebelum datang ke atas umur ke Tuhan yang menyala-nyala Kalau baca sampai ayat 3 itu wow Ada ajakan carilah Tuhan Hai semua orang yang rendah hati negeri Yang melakukan hukum dan seterusnya Pemulihan hanya mungkin terjadi Kalau mereka bergegas Keluar dari jalan yang salah dan tidak benar Lalu kemudian berbalik Ketemu di ayat 3 Mencari Tuhan Dan melakukan dengan segala kerendahan hati Semua hukum Mengerjakan keadilan dan kebenaran Maka ayat 7 ini sangat bermakna penting Bagi Bapak Ibu dan saya Di masa sekarang Kendatipun kitab ini ditulis di masa lampau Tetapi punya makna yang sangat penting juga kepada kita Tuhan pun menjanjikan keselamatan dan pemulihan Kemarin kami bahas di persukutuan 2 Metanoia Bahwa keselamatan itu sudah diberi Prasyarat yang sangat penting adalah Melakukan semua kehendak Tuhan dalam kehidupan beriman Tidak ada pemulihan Tidak ada pemulihan Tanpa ada pertobatan Ini menarik ya Makanya ayat 7 harus dibaca dalam terang Ayat 1 dan ayat yang ketiga Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Allah yang kita kenal Bukannya bukan saja hanya Allah yang mengasihi Allah yang kita kenal Bukan cuma Allah yang maha pengampun Tetapi juga Allah yang kita kenal Adalah Allah yang cemburu Allah yang kita kenal Adalah Allah yang mengacungkan tangan dan menghukum Kekristenan kita harusnya diajar Pada dua sisi tentang Allah ini Banyak orang percaya Hanya mau mendengar Tentang Tuhan yang maha pengasih Maha penyayang Maha memelihara Berlimpah kasih dan setia Tapi kita melupakan satu hal penting Bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu Bahkan beberapa kali saya mengatakan dia tidak disebut maha sabar Alkitab hanya menyebut Tuhan sebagai pribadi yang panjang sabar Memenunjukkan bahwa sepanjang-panjangnya sabar Tuhan Ada batasnya Dan bukti yang cukup kuat Dari batas Adanya batas Kesebaran Allah adalah Penghukuman bagi Yehuda Dan juga bangsa-bangsa di sekitar Tetapi berlimpah kasih dan setianya itu Terbukti daripada Pemulihan yang Tuhan beri Maka saya mau tutup firman Tuhan ini Mau mengatakan Belajar dari kitab Sefanya Bahwa benar Tuhan mengasihi umatnya Tidak berarti Tuhan Bersedia Menerima ketidaktaatan Benar Bahwa Tuhan Maha pengampun Tapi bukan berarti Tidak ada hukuman Tiap konsekuensi logis Dari kesalahan Umat ini Termasuk kita Harus menerima penghukuman Tetapi di balik penghukuman itu Ada kasih Sehingga Ada pemulihan yang dijanjikan Di ayat yang ketujuh Menutup firman Tuhan ini Saya mengajak Bapak Ibu Ketika belajar kitab Sefanya di hari ini Bahwa Ingatlah Di balik kasih sayang Tuhan yang melimpa Ada batas Kesabarannya Selagi masih ada waktu Selagi masih ada kesempatan Sebelum murkanya menyala Ayat 2 dan 3 Kiranya Tiap-tiap pribadi Saya dan Bapak Ibu sekalian Mencari Tuhan Di dalam ketaatan Pada perintah Dan kehendak Kalau sudah terlanjur Seperti Yehuda yang terlanjur Selagi masih ada waktu Untuk kemudian bertobat Pemulihan dijanjikan Di ayat 7 Kiranya Hidup beriman kita Ada pada Pemahaman ini Allah yang pengasih dan penyayang Tetapi juga Allah yang murka Pada tiap kesalahan Tuhan berkati Bapak Ibu Haleluya Amin